Assalamu'alaikum, kali ini saya akan berbagi tutorial membuat desain logo menggunakan Medibank Pine Pro versi desktop. Pertama kita buat dulu new image ya, ini saya buat persegi 1500-1500, resolusi 300 dan ini bisa dipilih, saya pilih transparan background-nya ya, oke ini seperti ini, kita OK. Selanjutnya kita atur dulu brush-nya ini, saya pilih pensil ya, terus ukuran brush bisa disesuaikan, Oke, kita sesuaikan, warna saya pilih hitam, oke selanjutnya kita buat ini, shape brush ini ya, saya pilih yang lingkaran ya, ellipse, terus kita buat aja disini, nah dia akan seperti ini ya, kalau aturan diatur seperti tadi, warna dan ukuran stroke-nya seperti ini, ini kita potong dengan ini ya, select tool ini ya, Oke, terus kita hapus, kita clear, dia sudah terpotong, oke selanjutnya, kita buat shape ya, select shape ya, Ini kita tambahkan dulu di layar baru, oke, nah ini kita buat seperti ini, ini nanti membuat jari ya, ini ya, desain jari, kita isi hitam, kita deselect, tinggal kita paskan aja, oke, Nah ini kita duplikat, kita atur disini, oke, nah ini nanti bujari ya, jempol ini kita buat seperti ini, kita tambahkan select shape, kita isi warnanya, Oke, 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 ini kita buat lagi gambar baru aja, nah disini, tambahkan layar baru, Oke, medibang paint pro ini gratis teman-teman, bisa download dan install ya, ini versi desktop, juga tersedia di versi android ya, jika tidak punya laptop ya, Ini sangat bagus ini software ini, bisa untuk membuat logo ataupun ilustrasi, nah ini kita merge ya semua, terus kita berubah warnanya, kita sesuaikan, Oke, kita tambahkan tulisan, Nah, di medibang ini bisa disave atau dieksport ke banyak tipe file ya, seperti png, jpeg, tif, dan psd, Jadi, tidak usah khawatir, hasilnya bisa dibuka di berbagai macam software lainnya, Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya, Terima kasih sudah menonton, Sampai jumpa di tutorial selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh